Berbeda dengan Singapura, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei justru melarang negaranya mengimpor vaksin virus corona buatan perusahaan farmasi Amerika Serikat dan Inggris. Larangan tersebut mengacu pada melonjaknya jumlah kematian akibat COVID-19 di kedua negara itu. Hal tersebut disampaikan Khamenei dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat waktu setempat. Namun Khamenei menyesutujui impor dari tempat lain yang dianggap aman dan mendukung upaya Iran untuk memproduksi vaksin sendiri. Pada Desember 2020, Iran telah menggelar uji klinis vaksin buatan dalam negeri. Produk tersebut diperkirakan akan memasuki pasar lokal pada musim semi. Saat ini, Iran mencatat lebih dari 1,2 juta kasus COVID-19 dengan 56 ribu orang meninggal. Mereka menjadi negara di Timur Tengah yang paling parah terdampak COVID-19. Kita bergeser ke...